Bang, item yang cocok untuk Mia Oke, aku akan kestau ke kalian item yang cocok untuk Mia Karena aku tengok Mia ini termasuk hero yang cukup lama di Mobile Legends Dan usurnya itu bisa dibilang banyak ya Jadi kali ini aku akan membahas sejarah kelam dibalik sebuah Minion Oke, nah Disini banyak yang belum tau ya Ternyata Minion itu mempunyai sisi kelam Yaitu, ternyata Minion itu adalah anak yang hilang Anaknya siapa bang? Anak dari Gu Xion Nah, mereka ini adalah bapak anak Dan ternyata Minion ini telah dicuri Dan Gu Xion mencarinya kemana-mana Dan ternyata ceritanya itu ialah Gu Xion telah mencari kemana-mana Dan dia mendapatkan info bahwasannya anaknya telah di ucu-cuorta Dan dijadikan sebagai Apa, kawan perang gitu Di game ini Dan ternyata dia masuklah di game ML ini Di game Moses Limbong ini Untuk menyelamatkan anaknya ini Minion ini Jadi Banyak yang gak tau ya Gu Xion itu memiliki tiga orang anak Namanya Abdul Agus sama Siapa itu namanya? Kalau gak salah aku baca itu Rudy Ya, si Rudy Itu anaknya Bang, kenapa mereka dibilang bapak anak? Karena Gu Xion itu nama aslinya ialah Guntur Nasution Nah Kalau Minion ini Itu adalah singkatan Singkatan dari apa? Karena Minion itu diambil dari dua kata Yaitu Mi dan Nion Yang berarti Mi artinya kami Nion itu artinya Nasution Yang berarti Minion itu adalah Kami Nasution Nah, gitu Itulah cerita di Bali Kisah kelam di Seorang Minion ya Disini udah paham ya Ada juga Hero yang mempunyai keturunan bapak dan anak Yaitu siapa? Aldous Dan Popeus Nah, gitu Bang, kenapa mereka bapak anak? Karena Popeus itu Adalah bapaknya Dari Aldous Nah, ceritanya itu bermula Pada saat Aldous sering dihina Nah, dia sering dihina Gara-gara dibilang hero epic Hero yang gak guna tanpa start Dan segala macam Nah, karena itu Bapaknya ini Si Popeus ini sakit hati Makanya dirilislah Popeus Mendapterlah dia di game Moses Limbong ini Untuk Membuktikan bahwasannya Keluarganya ini Keras Hebat, gitu Makanya Mereka diadaptar Itulah kenapa Aldous melawan Popeus itu Masih menang Popeus Karena Popeus ini bapaknya Melawan orang tua itu Duraka Jadi Buat yang belum tau juga Aldous ini adalah orang Batak Dan Popeus ini orang Batak Aldous itu Yang berarti nama aslinya adalah Aldositorus Dan Popeus ini bapaknya Itu memiliki nama asli Poenixperisitorus Jadi mereka ini adalah Orang Batak Dan memiliki keturunan Darah daging Disini paham ya Disini paham ya Disini paham ya Terima kasih telah menonton!